Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan mengulas Mak Mano keadaan sungi musih satu abad yang lalu Tapi sebelum kita lanjut Tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita galo-galonya selalu mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Dan tercapai segala hajat Wong Palembang ada di pangku syariah di Jonjum Kalau sekarang ini tahun 2022 Artinya satu abad yang lalu tahun 1920an Palembang satu abad yang lalu jauh berbeda dengan saat ini Di masa ini Palembang masih sepi Penduduknya baik cuma sekitar 72 ribu jiwa Bandingkan sekarang Yang hampir 1,8 juta jiwa 72 ribuan jiwa ini sudah termasuk Wong Palembang, Wong Keturunan Arab, India, Tionghoa, Belando Dan segelintir Wong Eropa lainnya Tapi walau penduduknya dikit Keadaan kota Palembang selalu rami Karena Palembang ini ialah titik perdagangan di Sumatera Selatan Terutama aktivitas sunginya Banyaknya perdagang bersliweran Terus bawa komoditi Walaupun terkadang cuman berjualan Tidak nginep di Pembang Habis itu langsung balik guluan Dulu main Mungkin cak bis antar kota dalam provinsi kali ya Kapal Roda Lambung ini Perjalanannya bisa sampai kepedalaman-pedalaman Sumatera Selatan Tempat singgahnya Atau tempat berkumpulnya penumpang Nunggu Kapal Roda Lambung ini Dulu disebut Wong dengan nama Tango Makanya sampai sekarang Masih aduh daerah dengan nama Tango Pecak Tango Buntung Tango Takat Tango Rajo Dan sebagainya kan Yang artinya Nilai sejarahnya dulu Tempat ini adalah tempat masyarakat Nunggu Kapal Roda Lambung ini Sebutan sungi di masa satu abad yang lalu Sampai sekarang masih teging o sisonya Wong dulu nyebut kebatangan sungai ini Dengan sebutan sungi Jadi sungi ini sebutan untuk anak sungai Sedangkan sungi Musi Wong Palembang nyebutnya laut Jadi kalau ada yang nyebut Mandi di sungi Artinya mandi di anak sungai Tapi kalau nyebutnya mandi ke laut Barulah artinya mandi ke sungi Musi Mandi di sungi Musi inilah hal biasa Bukan cuma mandi baik Bahkan segala kebutuhan sehari-hari Pakai banyu sungi inilah Kualitas banyunya juga tidak cak sekarang Menurut cerita Wong Lamo Di zaman dulu Iwa-iwa itu tegingok nian Udang iwa berlimpar Wah Menudang nih kalau malem Tegingok matanya bersinar-sinar Makanya tinggal nanggok baik Banyak tuh lah dapet Tanja Palembang Tanja Palembang Warisan Sultan Palembang Yang harus dilestarikan Dan dibudayakan Hal yang tidak tergingok sekarang Hal yang tidak tergingok sekarang Ialah pedagang keliling pakai perahu Tempat pekumpulnya Gaklah disebut pasar terapung Dulu itu ada diskanak banyak Di masa ini Wong-wong jual di pucuk perahu inilah Termasuklah jual sembako Jual model Tekwan Bluder Segalonya lah Pokoknya ada gala Berkeliling dari kampung ke kampung Dayung Perahu Mungkin Kita bayang ke sekarang Pecak mamang-mamang Tekwan bergerobak ya Atau mamang bakso Mamang soma ya Pedagang ini Kalau lagi baju pasang Mereka seneng Karena pacang masuk Sampai ke ujung-ujung kampung Tapi kalau bajunya surut Cuman sungi-sungi besar Bayang pacang mereka masukin Sliwan Dan perahu di sungi musik ini Ngalami puncak Raminyo Di hari Jumat Hari Jumat ini Momen yang ditunggu-tunggu Karena semayang Jumat Dari pagi lah Ramin Karena momen semayang Jumat ini Dari pagi lah Raminya Semayang Jumatnya baik Tapi ada sisi ekonominya Biasanya di hari Jumat ini Masyarakat yang ada di talang-talang Hari Jumat pagi lah keluar Nayung perahu menuju ke Menjidagung Tapi mampir dulu Ke Laut Benteng Atau yang kita kenal sekarang Benteng Kutobesak Mereka ini bawa dagangan Hasil buminyo Pecah buah-buahan Sahang Dan sebagainya lah Makanya sampai tahun 90an Kita masih terjingok Di BKB itu Ada pasar buah Terutama pisang Setelah barang dagangannya Terjual Mereka ini beli Kebutuhan sehari-hari Pecah meli huya Beli minyak lampu Kosetan Dan sebagainya lah Terus radio lah Nggak beli apa yang mereka share Pokoknya pagi Jumat itu Pasar-pasar rami Habis belanjo Baru balik lagi ke perahu Dayung langsung ke Menjidagung Di masa ini Mereka masih melalui Sungi Tenggoro Nah ke Menjidagung Tenggoro belum ditimbun oleh Belando Nah disinilah Perahu-perahu itu Dipakir berjejer Menjidagung rami juga dulu Segala jualan juga ada Lah pecah balai kota Dari budaya inilah Mungkin sampai sekarang Ngapo di Menjidagung itu Banyak yang jualan Terutama di hari Jumat Di Palembang pada masa ini Tidak banyak majid Terutama yang nyelenggara ke Semayang Jumat Baru ada Menjidagung Menjid Kim Rogan Menjid Lawang Kedul Dan mungkin juga Menjid Suro sama Menjid Sungi Lumpur Memang Menjid Suro sama Menjid Sungi Lumpur Termasuk Menjid tertuo Tapi Mang Dayat Belum dapat catatan Di tahun 1920an Sudah dapat izin Untuk nyelenggara Kan seolah Jumat Atau belum Tapi yang pasti Seluruh menjid-menjid Tuo ini Umumnya ada Di pinggiran Sungi Menjidagung pun Dulu di pinggir Sungi Nian Yaitu di Sungi Tengkoro Sungi Tengkoro ini Bentuknya lurus Baik Pecak kanal Ngapuh pecak lurus Karena memang Sungi Tengkoro ini Pernah dikeduk Dan dibesak ke Mungkin Sekarang ini Pelebaran jalan Ngapuh dilebari Karena dalam raka Pembangunan Menjid Agung Ini sekitar tahun 1738 Jadi memang Di masa Kesultanan Pelembang Pembangunan Menjid Agung Ini termasuk Mega proyek Sampai-sampai Pembangunannya itu Selama 10 tahun Dan Sejak awal selesai Menjid Agung ini Dari sebatas Tempat ibadat baik Tapi juga dipakai Sebagai alun-alun Dari Kesultanan Pelembang Darussalam Sungi Tengkoro di depan Majid Agung ini Terhubung dengan Sungi Kapuran Sungi Kebonduku Sungi Sekanak Sungi Pendedan Terakhir Sungi Rendang Dari Namo-Namo Sungi ini Cuma Sungi Sekanak Sama Sungi Rendang Yang Masih Adoh Walaupun Dulu Kabarnya Bening Bahkan Sekarang Penampakannya itu Cuman Pecak Paret Besak Baeh Kalo Pasang Nah Baru Tejingonian Kalo Itu Sungi Selain Itulah Almarhum Gak Lo Sunginya Sungi Tengkoro Laceto Jadi Tengkoro Sungi Kapuran Jadi Jalan Merdeka Sungi Kebonduku Yolah Yang Di Daerah Kebonduku Itu Kalo Kita Pikir Ini Adalah Kondisi Sungi Yang Adoh Di Tengah Kota Cak Manolah Kiro Kiro Sungi Yang Agak Pengiran Mungkin Makin Banyak Yang Ilang Ilangnya Sungi Ini Memang Adoh Karena Pendangkalan Tapi Gak Sedikit Jugo Yang Ditembun Oleh Ognum-Ognum Selemak Diobae Doso Jariah Nyan Ini Menguasai Hak Alam Dan Malu Hidup Di Sekitarnya Palembang Pernah Dijuluki Wong Eropa Venisia Dari Timur Sakit Indahnya Dan Terbentangnya Sungi-sungi Yang Membelah Daratan Palembang Ini Adoh Sekitar Tiga Ratusan Anak Sungi Dulu Jadi Tanah Palembang Ini Pecah Daerah Kepulauan Bahkan Belando Jugo Pernah Juluki Palembang Sebagai Si Kota Dua Puluh Pulau Yang Pulaunya Jugo lah Banyak Ilang Sekarang kan Gak Tau Siapa Ngembeknya Ya Da Tinggal Siko Pulau Kumaro Itulah Yang Paca Kito Jingok Inilah Gambaran Sungi Kito Satu Abad Yang Lalu Dalam Masa Seratus Tahun Banyaknya Hal Yang Ilang Di Palembang Ini Cak Manolah Kiro Kiro Seratus Tahun Kedepan Karena Itulah Payu Sama-sama Kita Jago Alam Kito Palembang Ini Terutama Yang Masih Teringok Yang Masih Tersisok Mudah-mudahan Apa Yang Kito Jingok Sekarang Ini Masih Paca Kito Waris Ke Ke Anak Cucun Kito Kagek Demikianlah Video Mang Dayat Mudah-mudahan Bisa Menambah Kasana Perketahuan Kito Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Salah-salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Video Mang Dayat Mohon Maaf Kepada Allah Mang Dayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sultan Palembang Yang Harus Dilestarikan Dan Dibudayakan